Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Buhan Neri di pelajaran tematik Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 yaitu muatan PKN Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Halik yawm istin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ayidina siraqa al-mustakim Siraqa al-lazina an'ant عليهم Wairil maudhubi alaihim Wairil maudhubi alaihim Waladhalin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabim muhammadin nabiya wa rasulah Rabbizidani ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Selanjutnya Anak-anak Marilah kita membaca Selawat Nariah bersama-sama Allahumma salli salatan Tamilatawa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillahi Tanhalubihi al-uqadu Tanfarijubihi al-kurabu Fatukadabihi al-hawaiju Fatunalu bi'ragoedihi Wa khusmun kawafimi Wai ustazfal-gamamu Bihi wajihil karehim Wa ala alihi Khasabihi Vi kulli lamhaju Wa nafati Wa nafasim bi'adadi Alhamdulillah Langsung saja tujuan kita hari ini Belajarnya untuk memahami berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya Di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal Antara lain sebagai berikut Yaitu satu, keadaan geografis Keadaan geografisnya menurut Indonesia itu Kan ada yang tinggal di daerah lautan Kemudian ada juga yang tinggal di daerah danatan Dan juga ada yang tinggal di daerah kegunungan Kemudian yang kedua pengaruh kebudayaan asing Kemudian yang ketiga kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda Setiap daerah tentu saja kondisi iklimnya itu berbeda tidak Selanjutnya Nah, kenegaragaman suku bangsa di Indonesia itu Yaitu dari tipe fisik Nah, fisiknya setiap orang tentu berbeda Kemudian bahasa Bahasanya juga berbeda Suku Jawa Jawa saja banyak sekali bahasanya Jawa Tengah, Jawa Tibur, kemudian Jawa Barat Nah, bagaimana kabar kalian? Nah, itu kan bahasa Indonesia Kalau bahasa Jawa Kalau dari Jawa Timur Ya apa kabar? Nah, kemudian Jawa Tengah Pihai kabar? Nah, kemudian Ada bahasa yang lainnya Nah, itu kan Semua itu bahasa adalah alat pemersatu kita Nah, bahasa itu alat komunikasi kita Kemudian alat pemersatu bahasa kita Yaitu dengan bahasa Indonesia Karena berbanyaknya bahasa di Indonesia Kita makanya disatukan dengan bahasa Indonesia Kemudian Yang selanjutnya yaitu Keanekaragaman suku itu Karena adat istiadat Nah, setiap daerah punya adat tersendiri Karena pemikirannya kita Itu kan berbeda-beda Kemudian orang tuanya Maksudnya ada dari dahulu Pemengku adatnya punya keputusan yang berbeda Kemudian Ada kesenian daerah Nah, kesenian setiap daerah itu tentu berbeda-beda Ada yang kesenian daerahnya Ada yang punya wayang Ada yang punya tadian Ada yang punya lutruk Ada yang punya reok dan sebagainya Reok dari mana? Ya, reok dari Ponorogo Kemudian wayang dari mana? Ada di Jawa Tengah Seperti itu Nah, kemudian ada keanekaragaman agama di Indonesia Di Indonesia yang diakui ada enam agama Yang pertama yaitu agama Islam Kemudian agama Islam itu Termasuk agama yang paling banyak di Indonesia Nah, nama kitab sujinya Agama kita tentunya hafal Al-Quran Tempat ibadahnya Masjid Hari besarnya Seperti yang baru saja kita peringati bersama Yaitu Idul Adha Ada Idul Fitri dan sebagainya Kemudian di agama Kristen Protestan Kitab sujinya adalah Al-Kitab Kemudian tempat ibadahnya yaitu gereja Hari besar keagamaannya yaitu hari Natal Jumat Agung Dan lain-lain Kemudian agama Katolik Nama kitab sujinya adalah Al-Kitab Kemudian tempat ibadahnya namanya gereja Hari besar keagamanya Natal Jumat Agung Hari Pascah Kenaikan Issalam Asih dan sebagainya Agama Hindu Nama kitab sujinya Budha Tempat ibadahnya Urel Nah, hari keagamanya ada Nyepun Nah, seperti itu Kemudian agama Buddha Kitab sujinya adalah Trivita Tempat ibadahnya namanya Vihara Nah, hari besar keagamanya yaitu Waisa Hari Asodo Nah, kemudian ada Dan selanjutnya ada agama Kongwuju Nama kitab sujinya adalah Si Hu Wuxing Kemudian ada tahun baru Imlek dalam harisannya Selanjutnya yaitu Itu pentingnya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia itu punya berbagai suku Punya banyak sekali bahasa Kemudian budaya, makanan Kemudian banyak juga adat-i setiadat dan lain-lain Oleh karena itu Kita memerlukan persatuan Agar menjadi bangsa yang kuat Ya, binika tunggal ika Itu berbeda-beda Tetapi tetap satu dua Bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh Nah, dua itu tadi Kenapa kita harus bersatu Ya, agar apa? Agar Indonesia menjadi kuat Nah, kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan Yang pertama yaitu gotong royong Gotong royong di lingkungan kita bisa Dengan cara membersihkan lingkungan Bisa juga dengan Misalnya ada tetangga yang membangun rumah Kita bisa bantu Gotong royong atau Dengan Misalnya Membersihkan masjid dan sebagainya Kemudian kegiatan persatuan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan yang lainnya adalah Menunjuk Pertunjukan Kesenian daerah Jadi, pertunjukan kesenian daerah Nah, seperti ini Nah, seperti yang ada di gambarnya Bu Andri itu Itu adalah ondel-ondel Ondel-ondel dari mana? Dari DKI Jakarta atau dari Tawi Dari Tawi itu boleh dimainkan di daerah lain Seperti di daerah kita Nah, di daerah Malang misalnya Nah, atau yang lainnya juga misalnya ada reok Reok dari mana? Reok dari Ponorogo Nah, dari Ponorogo Reok dari Ponorogo bisa dipentaskan di daerah Jakarta Kemudian, kegiatan yang dapat mempererat lainnya yaitu dengan adanya festival makanan tradisional Nah, festival makanan tradisional itu biasanya orang-orangnya atau pesertanya itu menyuguhkan makanan khas daerahnya masing-masing Kemudian, biasanya ada juga yang menyuguhkan makanan-makanan yang lama Makanan-makanan yang kuno Kemudian, biar apa? Biar orang-orang yang sekarang itu bisa tahu makanan yang dahulu Kemudian, contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga Yang pertama yaitu saling menyayangi Kita harus saling menyayangi kakak atau adik kita Kemudian, yang selanjutnya yaitu saling membantu Kalau ada bundanya masak, boleh dibantu Kalau misalnya bundanya repot, kita bantu nyapu, bisa juga ngepel, dan lain-lain Jadi, saling membantu antara anggota keluarga Contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah Contohnya, yang pertama tidak boleh membeda-bedakan teman Jadi, tidak boleh pilih-pilih teman Ya, Alhamdulillah saja diambil Islamnya semuanya Islam Ada juga anak yang suka kadang membeda-bedakan agama ini, agama itu Akhirnya, tidak mau berteman sama ini, sama itu Oh, tidak boleh ya Kemudian, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam Tidak boleh, tidak boleh pilih-pilih Semuanya harus tidak boleh membeda-bedakan teman Halus saling berteman Kemudian, bermain bersama teman Jadi, sama-sama bermain bersama Tidak boleh rebutan Kalau ada mainan, ya dimainkan bersama Jadi, agar kita menjadi rukun bersama Jadi, teman Jadi, kita kuat Indonesia kuat Manfaat menjaga kesatuan dan persatuan itu untuk apa? Nah, untuk yang pertama adalah agar kita terjalin ke rukunan Nah, kalau kita sudah rukun Nah, kita bisa jadi kuat Nah, selanjutnya Yang kedua Menumbuhkan rasa persaudaraan Ya, dengan adanya persaudaraan itu Indonesia menjadi lebih kuat Bersatu kita teguh Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Nah, sekian pembelajaran hari ini Yaitu menjaga IPS Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa Dirangkum materinya Ya Baca Alhamdulillah Setelah Selesai mengerjakan tugas Kita tutup Pelajaran hari ini Dengan membaca Doa Selanjutnya Selesai mengerjakan UX